Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya Bertemu kembali dengan Bu Heni pada pelajaran IPA di kelas 6 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab pertama Yaitu mengenai perkembang biakan pada tumbuhan Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak Apa itu perkembang biakan? Perkembang biakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru Kenapa setiap makhluk hidup harus berkembang biak? Agar tidak punah untuk melestarikan jenisnya Khusus untuk tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara Yaitu secara generatif dan secara vegetatif Mari kita belajar perkembang biakan secara generatif Perkembang biakan secara generatif adalah perkembang biakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina Ciri dari perkembang biakan ini adalah dengan munculnya bunga Bunga memiliki berbagai macam bagian Cuma ada empat bagian utama Yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari Mari kita lihat gambar bunga di bawah ini Bunga memiliki beberapa bagian Dan kita lihat fungsinya Satu, kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat kuncup Yang kedua, mahkota bunga berfungsi menarik serangga Agar bisa membantu penyerbukan Yang ketiga, putik berfungsi sebagai alat perkembang biakan betina Benang sari berfungsi sebagai alat perkembang biakan jantan Itulah empat bagian utama yang terdapat pada bunga Sedangkan bagian-bagian yang lain Yaitu Bakal buah sebagai tempat bakal biji Kemudian bakal biji sebagai calon individu baru Dan tangkai bunga yang berfungsi menopang bunga Proses perkembang biakan secara generatif Yaitu melalui dua proses Yang pertama adalah penyerbukan Yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih Dan yang kedua adalah pembuahan Yaitu bersatunya serbuk sari Dengan sel telur di dalam ruang bakal biji Sekarang mari kita lihat Proses perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan Kalian lihat buku ya Bisa dibuka pada halaman empat Nomor satu atau yang pertama Itu adalah terjadinya penyerbukan Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari Di kepala putih Yang kedua adalah Serbuk sari masuk ke dalam bakal buah Melalui buluh serbuk sari Kemudian yang ketiga adalah Terjadinya pembuahan Antara serbuk sari Dengan sel telur Yang menghasilkan zigot Kemudian yang keempat Zigot akan berkembang menjadi lembaga Dan yang kelima Lembaga akan berkembang Menjadi buah Bersamaan dengan pembentukan biji Biji yang jatuh di tempat yang tepat Atau yang subur Maka dia akan menjadi kecambah Dan kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda Selanjutnya Tumbuhan muda akan menjadi tumbuhan dewasa Tumbuhan dewasa akan menghasilkan bunga Yang merupakan ciri dari perkembang biakan generatif Pada tumbuhan Anak-anak sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti Mari kita lihat latihan soal di bawah ini Ibu berikan lima nomor Yang pertama adalah Perkembang biakan adalah titik-titik Yang kedua Perkembang biakan generatif adalah titik-titik Tiga Penyerbukan adalah titik-titik Empat Ciri dari perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan adalah titik-titik Dan yang terakhir Sebutkan dua alat perkembang biakan pada tumbuhan dan fungsinya Oke anak-anak Silahkan kalian jawab Nanti kalau sudah selesai Kalian kirim ke nomor ibu ya Jangan ke grup Ke nomor japri ibu Oke Semoga kalian selalu sehat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!